Bentrok polisi dengan warga Dago Elos terjadi pada Senin, 14 Agustus 2023, malam. Viral video rekaman yang perlihatkan polisi masuk ke rumah warga serta melakukan perusakan, sejumlah polisi terlihat mendobrak dan juga mengebrak pintu warga sambil berteriak-teriak. Di rumah itu, terlihat anak kecil yang sedang tertidur, dan harus terbangun usai mendengar pintu digebrak oleh polisi. Saat ditelusuri, peristiwa itu terjadi di rumah warga yang letaknya di sekitar Jalan Dago Elos tepatnya RT 2 RW 2. Salah seorang penghuni rumah, Handika bercerita tentang peristiwa tersebut, peristiwa terjadi usai kericuhan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat rumahnya tiba-tiba didatangi oleh sejumlah anggota polisi yang mencari masa yang membuat kericuhan. Mereka datang dengan mengeluarkan kata kasar dan meminta agar pintu rumah dibuka. Kata kasar tersebut, katanya, ditujukan ke sejumlah anggota keluarganya, dia pikir masa, yang ricu, ada yang ngumpet, dia memaksa, woi buka-woi buka brengsek. Yang bukan warga asli keluar, kata dia ketika ditemui pada Selasa, 15 Agustus 2023, pintu kemudian didobrak oleh polisi hingga mengenai anaknya yang sedang berada di balik pintu. Akibat hal itu, anaknya yang masih berusia 6 tahun terluka. Sementara usai mendobrak pintu, polisi langsung masuk ke dalam rumah mencari masa yang diduga bersembunyi, salah satu polisi ngedobrak pintu yang di depan, nah anak saya ketakutan. Dia ngumpet di belakang pintu. Ngumpet di belakang pintu, dia terluka terkena kakinya ke jepit, ucap dia, namun, karena di rumahnya tak ditemukan siapapun, polisi itu langsung meninggalkan rumah tanpa mengucapkan permintaan maaf. Sementara itu, tak hanya mengalami trauma, anak dari Handika kini mengalami trauma akibat perlakuan polisi di rumahnya, jadi trauma. Sekarang anak tuh kalau mendengar teriak atau orang tidak dikenal itu ketakutan dan masuk kamar, kata dia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!